Alhamdulillah Alhamdulillah Kembali lagi di Islami Tunda Masih di tema kita pagi hari ini Taubat Sambal Nah ini Bip ada pertanyaan nih Katanya bagaimana dengan seseorang yang bertaubat secara terpaksa Mungkin karena keadaan ya Karena mungkin tiba-tiba orang tuanya jatuh sakit Disebabkan karena dosa anaknya Ini mohon izin penjelasannya bagaimana Bip Fadal silahkan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sina Muhammad Wa ala ala sina Muhammad Ingat Hidayah Datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kandak dan keriduan Allah Ingat Allah memiliki sifat Apa sifatnya Allah Gudrat dan iradat Allah berkandak sesuai dengan kandak Allah Tanpa didirtai oleh siapapun Tanpa diperintah oleh siapapun Itu kandaknya Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita pahami Yahdi mayasha Waya'adzi bumayasha Allah yang memberikan petunjuk kepada kita Dan Allah lah yang memberikan keinginan Sesuatu kebaikan rahmatnya Allah Kepada kita Itu kandak Allah Kalau Allah mau azab Kapanpun kita bisa diazab Kapanpun kita dikasih musibah Kapanpun kita bisa dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau misalkan seandainya Contoh Ada seorang anak Dia melihat orang tuanya berpulang Ke rahmatullah Mungkin anaknya bandel Anaknya narkoba Anaknya maksiat Dan lain sebagainya Maka orang tuanya jantungan Sakit misalkan Meninggal dunia Terus ini anak tersentuh hatinya Ini gara-gara saya meninggal Ini gara-gara saya orang tua saya Terlalu memikirkan saya Ini itu dan lain sebagainya Anaknya kepikiran Akhirnya Allah kasih hidayah Karena ada pengajian Bacain yasin Tahlil Ya kan satu hari Dua hari Tiga hari Sampai empat puluh hari Atau bahkan anak orang tuanya banyak Rizkinya setiap hari dipanggilin yang ngaji Ya kan Dipanggilin orang-orang untuk bersama-sama Untuk membacakan Al-Quran Dan lain sebagainya Tersentuh anaknya Akhirnya dia ngobrol sama ustad Dia dialog dengan ustad Ini bentuk hidayah dari Allah Akhirnya yang gak biasa sholat Dia sholat Yang gak biasa mengerti baca Quran Dia belajar baca Al-Quran Karena melihat orang-orang mendoakan orang tuanya Dia tersentuh Saya gak bisa baca Quran Akhirnya dia baca Quran Ini hidayah dari Allah Masya Allah subhanallah Al-Quran ingin dibaca olehnya Allah mengizinkan dia masuk ke masjidnya Allah Allah menginginkan dia berada dalam kebaikan Ini semua rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Apapun yang terjadi kepada kita Maka daripada-daripada Cara tobat kita yang buruk Cara tobat kita yang sakit hatinya Mendingan cara tobat kita yang indah Tobat dari sekarang Minta ampunan kepada Allah dengan sebaik-baiknya Berharap akan ridhonya Allah Ya Allah Saya ini hamba Allah Yang banyak dosanya Yang ahli maksiat Yang judi Yang khamar Yang jina Yang ini itu dan sebagainya Minta tobat kepada Allah Ampunilah dosa kami ya Allah Saya ini ya tobat dari hari ini ya Allah Karena engkau Kita ya hamba yang bertobat Kami bertobat Kami minta ampunan kepada Allah Kami berharap akan pertolongan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ini baru hamba Allah Ini luar biasa Ini hebat Karena apa? Karena Dia pada waktunya meminta ampunan kepada Allah Dia berharap meninggal dalam keadaan husl khatimah Bu Pengen meninggal dalam keadaan husl khatimah gak? Penonton di rumah Pengen meninggal dalam keadaan husl khatimah gak? Kalau mau meninggal dalam keadaan husl khatimah Dari sekarang Beribadah kepada Allah Minta ampunan kepada Allah Meninggal dalam keadaan baik Masya Allah Terima kasih banyak Jazakallah Terima kasih banyak ilmunya Nah sekarang kita lanjut lagi Jama'at Ustaz Maulana Mohon izin Ustaz Kita kan gak tau nih Kapan kita hidup di akhir jaman Katanya kalau di akhir jaman itu Pintu taubat itu udah ditutup Nah kita kalau misalnya kita taubat sekarang Gimana nih? Dutup belum ya? Mohon izin penjelasannya dong Kita kan makhluk hari di akhir jaman Nakut-nakutin aja dia itu ya Allah Jama'at Oh Jama'at Cara bertobat ketika sudah berada di akhir zaman Dulu kita kabur Masuk ke rumah Bayang Banyak gangguan Banyak godaan Ternyata di rumah banyak godaan Betul tidak? Betul Sekarang kita larang Eh ayo di kamar Ternyata di kamar tetap ada dosa Bahkan dosa itu sudah ada dalam genggaman Apa itu handphone Gadget Hati-hati Harus bijak Melakukan media sosial Bijak menggunakan media sosial Nonton terus tayangan-tayangan yang baik-baik di TV Terutama Islam itu indah Yang senantiasa mengingatkan Berada di dalam majelis Berada di dalam majelis Kalau perlu datang ke sini Daktar Ya Daktar ya Jangan datang ke sini Nggak daktar Nggak dapat nasi kotak Ini nggak bayar ini Datang dapat ilmu lagi Maka Ada tiga yang bisa dilakukan Yang pertama Ketika tobat di akhir zaman Maka yang pertama yang kita lakukan Usahakan senantiasa Melakukan kebaikan Siapa yang sibuk dengan kebaikan Tidak ada waktu berbuat keburukan Makanya Anak itu masukkan di pesantren Di pesantren itu Sibuk dengan kebaikan Jam dua udah bangun Abis itu ngaji Abis itu sekolah Abis itu Waduh Lima waktu salat di masjid Kemudian puasa Senin Kamis Itu kan dituntun di situ Bagusnya Sibuk Ibu-ibu Alhamdulillah Majelisnya ada 20 Ya Majelis taklimnya Majelis Kelurahan Majelis RT RW Ada semua Arisan keluarga Pengajian sekolah Alumni Wah banyak banget Pusing suaminya bayar Arisan Banyak majelis Datang ke majelisnya Habib Usman Datang ke majelisnya Bunda Lulung Datang ke pengajiannya Mas Padli Kalau satu sekolah sih Datang ke majelis Islam itu indah Yang kedua Yang kedua Maka kuatkan dua Iman Takwa Iman Takwa Iman Takwa Apa itu Keyakinan kita Akan Allah Merasa Diawasi Maka iman itu Isinya enam Ada di rumah Waktunya kita kembali Memberikan kesempatan Untuk bertanya Buat mewakili yang di rumah Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Oke kita kasih lagi yang mau bertanya Boleh silahkan angkat tangannya Ibu Mana ya yang ini dulu Silahkan Ibu Izin boleh berdiri di tempatnya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Idah Muldasari Dari Kalapanungga Dari Masjid Taklim Al-Basri Kalapanungga Sukabumi Masya Allah Tepuk tangan Jadi Ibu-Ibu Sukabumi Silahkan Ibu Perkenalkan Ibu Ustadz Lulung Saya mau bertanya Bagaimanakah Ciri-ciri Bahwa Taubat kita Akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi ini Ustadz Langsung ditembak nih Gimana ciri-cirinya Kalau Taubat kita tuh Udah diterima oleh Allah Tanda-tandanya Ada signal-signal Khususus enggak gitu Mau dijelaskan Menjelasannya Menizin Habib Ustadz Dan semuanya Yang cantik-cantik manja Nah buat pemirsa Kalau kita ngomongin Tanda-tanda Allah menerima Taubat kita Semua pasti ada tanda ya Tanda gas Abis di rumah Bau Ya kan Kayaknya udah bau gas nih Abis nih Tanda-tandanya Bangah Kalau bau gas Bocor Enggak ada bau-bau dulu Tanda-tanda Tokennya Listriknya habis Bunyi Titit-tit Semua Ada tanda Tanda-tandanya Bunga asma Kita ngomongin taubat kok Nyanyi ya Yang pertama Taubat kita diterima oleh Allah Sinyalnya adalah Kita nya sendiri juga punya sinyal Apa itu Kita males Untuk datang lagi Ketempat kita perbuatan Maksiat Ibu pernah gak Ada perasaan gini Nih Dalam hadis dari Abu Hureroh Redoanhu Ketika orang itu sudah bertobat Ketika dia mengingat Masa lalunya Dia malu Ih Kayaknya malu banget ya Kok gue dulu begitu Nah Ibu dia berhijab nih misalnya nih Dulu kan belum kan Dulu ketekan kan Ya kan Nah Kalau ibu yang namanya dulu Pernah Berbuka-bukaan lah Bahasan gitu ya Sekarang kalau ibu ingat Ibu malu gak Kayaknya aku malu ya Ibu sekarang buka aja Jadi buka 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 Mau gak Maksud saya begitu Mau gak disuruh buka Mau gak disuruh buka Kenapa Malu Itulah tanda ciri tobat Yang pertama diterima oleh Allah Kita malu untuk melakukan kembali Apa yang dulu pernah kita lakukan Yang kedua Ketika kita sudah malu Untuk balik lagi Yang kedua apa Kita tidak mau mengulangnya kembali Karena apa Kita putusin tuh Orang-orang yang pernah mengajak kita Yang jelek-jelek Terputus kita dari mereka-mereka Yang pernah mengajak kita maksiat Jadi kita udah jauh Jangan sampai disamperin Putus Bukan putus Selaturahim pemirsa Tapi putus dari perbuatan-perbuatan jelek Kita tidak benci dengan orangnya Tapi kita benci dengan perbuatannya Ingat Kita tidak benci dengan orangnya Atau dengan diri kita Tapi kita benci dengan diri kita Kok gue masih seperti ini ya Astagfirullahalazim Jadi Yang pertama Kita tidak mau ulang kembali Yang kedua Kita kapok Jangan kayak sambel Pedas makan lagi Pedas makan lagi Sambelnya banyak lagi Sambel cobek Sambel mangga Ya gak bu Dan yang ketiga Hati sudah enggan untuk berubat jelek Ayo kita pergi yuk Ah gak ah males Jadi hati tuh Inabah ilallah Hati tuh hanya kembali kepada Allah Karena hanya Allah lah Yak balut taubat Allah yang menerima taubat Jadi ciri-ciri terakhir adalah Waman tabah Waslaha Waman tabah Waslaha Orang bertobat Kemudian dia memperbaiki dirinya Dulu kita sholatnya masih telat Sekarang Ya Kita sholat kita perbaiki Udah yang namanya Kita tahun baru Islam Yang kedua Dulu sodakonya pelit Sekarang Kita tambah dermawan Jadi ada perubahan Do you understand? Insya Allah Ini bunda juga kan ada perubahan kan Dulu jibabnya diginiin ke kiri Sekarang ke kanan Itu jadi ada perubahan ya Mudah-mudahan Mudah-mudahan dikasih Hidayah Itu gaya Itu gaya saya itu Ya jadi Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah SWT Masya Allah Amin Amin ya Allah Kapok malu Eh begitu lah pokoknya kita Pokoknya semuanya tuh Kalau misalnya mau ngulangin lagi Kayaknya kita udah gak mau gitu ya Intinya tuh salah satu ciri Bahwa kita diterima Masya Allah Makasih banyak Sama-sama Ustazah Lulung Gak sepenjelasannya Jamaah Yeay Ada satu lagi yang mau bertanya Boleh silahkan angkat tangannya Ayo Boleh-boleh Mana yang sebelah sini sekarang Ayo Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ibu Lilis dari Al-Basri Masya Allah Dari Al-Basri Sukabumi Masya Allah Silahkan Ibu Lilis pertanyaannya Pertanyaannya Bolehkah Boleh-boleh Belum Belum Baru awal Baru awal Benarkah sebelum menikah Dianjurkan Untuk taubat Terlebih dahulu Jadi sebelum menikah Kalau bisa dianjurkan taubat dulu Itu pertanyaannya Itu aja Ibu Lilis Iya Ada lagi yang lain? Gak ada Kalau ada lagi yang lain nanti aja maksudnya Di episode berikutnya Makasih banyak Ibu Lilis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan dong buat Ibu Lilis dong Kita panggil Ustaz Molah Nah Udah siap-siap Monica Saya jawab ya Buat Ibu Lilis yang beda bajunya sendiri Oh beda ya? Oh iya benar Dia ada garisnya di tengah Yang lain gak ada sama Kecuali dia Ibu Lilis Dan ibu-ibu yang di rumah Iya ibu-ibu yang di rumah Benar gak? Kalau orang Monica Arustobat Setelah yang satu ini kita jawab Oh iya Yang di rumah jangan pindah channel tetap di Selamitu Indah Jawa Oh Jawa Alhamdulillah Alhamdulillah M Ya A Ya N Haa Huton Satu Dua Tiga Dua Lola Lola Let's go